Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia Tony Abbott. Pertemuan tersebut sengaja digelar di Batam, Kepulauan, Riau. Agenda pertemuan membicarakan kerjasama agar hubungan kedua negara tetap baik. Namun di satu sisi, pimpinan DPR Kota Batam menyesalkan pemerintah RI terlalu cepat menanggapinya atas kejadian penyadapan kemarin. Pertemuan kedua pemimpin negara bertujuan memperbaiki hubungan Indonesia-Australia yang jatuh ke titik rendah. Setelah laporan skandal penyadapan terhadap Presiden SBY dan kerabat dekatnya mencuat November tahun lalu. Bahkan pemerintah Indonesia memanggil pulang Duta Besar RI untuk Australia sebagai protes keras terhadap Australia. Perdana Menteri Tony Abbott dan Presiden SBY mengungkapkan keyakinan keduanya atas hubungan Australia dan Indonesia yang dapat dipulihkan segera. Kedua pemimpin negara bertemu selama sekitar 45 menit. Sebelum Abbott melanjutkan perjalanan ke Perancis. Hubungan kedua negara kini sudah mulai membaik ditandai bertugasnya kembali Dupes RI untuk Australia Najib Ribad Kusuma. Dari Batam, Alboin Hieronymus TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!